Manusia ini harus berani mengambil suatu keputusan, suatu langkah terobosan dalam hidupnya yang sebelumnya belum pernah pernah lakukan, yang pada akhir hidupnya dia sebelum meninggal dia bilang, I'm happy, saya sudah melakukan hal-hal yang indah dalam hidup saya Jadi sebelum meninggal, jangan lupa invest di OC Bukan gitu ya, bukan gitu ya Teman-teman kembali lagi ke acara Expose Nah teman-teman jangan kaget, jangan heran, enggak hostnya Pak Erwin enggak diganti kok ya Ini kita kebetulan episode spesial untuk wilayah East Jadi Expose nanti akan bergantian, Pak Erwin tetap akan ada di Expose, jangan khawatir ya Nah hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu istimewa Teman-teman mungkin sudah pernah dengar bahwa Zafir Mas lagi mempersiapkan satu kantor cabang pertama di luar Indonesia Yaitu di kota Sydney, Australia Dan inilah tokohnya yang akan menjadi prinsip ya disana ya Nah ini dia Bapak Hartono atau Ko Ming ya Panggilannya ya, boleh perkenalkan diri dulu Iya, thank you, jadi thank you Pak Cesar Ya nama saya Hartono Purnomo, boleh panggil Ming untuk lebih singkatnya gitu Ming ya, oke Ini banyak sekali pertanyaan yang kita penasaran ini ya Yang pertama, Ko Ming kan asli Indonesia nih ya, udah berapa lama di Australia? Betul, jadi saya lahir di Surabaya, tahun 2008 saya ke Australia Ke Australia ya, untuk sekolah? Betul, sekolah masa, diploma Sekolah masa? Hmm Nah ini menarik ya teman-teman ya, sekolah masa ya Nah mungkin cerita background sedikit ya Bagaimana ceritanya sekolah masa sampai, itu tahun berapa itu sekolah masa? 2008 sampai 2010 2008-2010 sekolah masa, nah itu perjalanan karir gimana itu ceritanya sampai akhirnya ke property industry? Hmm, gini ceritanya Jadi abis lulus sekolah, kerja di dapur As a chef, as a cook dulu Di berbagai hotel, restoran, cafe, fine dining, pub gitu Dari 2010 sampai 2016 Lalu 2016 Buka Restoran bisnis sama bisnis partner Di Sydney ya? Di Sydney Oke Lalu 2016 sampai 2019 Akhir, sebelum covid Restorannya tutup Ini ada keterlibatan Tuhan juga Di dalamnya Lalu 2020 itu during corona, during lockdown itu buka take away burger Oke Kayak American style burger gitu Sampai 2023 Nah Sampai sekarang masih belum ketemu sama real estate-nya ya? Betul Nah Selama saya kerja di dapur dari 2010 itu Property pertama yang saya beli tahun 2010 Di Australia, di Sydney Dan dari 2010 itu Saya Sambil kerja di dapur Sambil buka restoran itu Saya ada sampingan investment property Oke Saya do kayak flip Kayak project gitu Oh I see Jadi beli Renov-renov dikit Jual lagi gitu ya? Betul Oke Ada yang di hold juga Gak dijual Ada juga yang di subdivide gitu Dipecah-pecah gitu Nah Terus Over the time Apa Over the course of 10-15 years Selama saya do hospitality itu Saya analisa hasilnya Saya hospitality Buka restoran full time Yang taruh modal juga Draining a lot of time and energy gitu Hasilnya lebih dikit dibandingin saya Property real estate yang Cuman part time doang Kesampingan doang Itu hasilnya jauh lebih banyak Jauh lebih gede Dibandingin hospitality yang full time Oh I see Dari situ saya mikir Kalau saya do full time real estate Pasti hasilnya jauh lebih gede lagi Hmm Dari situ Make sense Saya Pikir-pikir panjang Consider many different things Karena umur juga udah gak muda lagi Masih muda lah Masih muda ya teman-teman ya Sama berdoa tanya Tuhan juga Sama diskusi sama keluarga Akhirnya saya ambil decision Untuk do real estate full time Hands on Do real estate full time hands on ini Dalam artian tadi ya Flipping Rent out gitu ya Atau agent Agent Oh agent oke Jadi ini sedikit Mungkin kombinasi juga ya Jadi Sebagai real estate agent Saya merasa Ada calling Bukan hanya untuk sekedar Jual Atau beli Selesai Saya ada calling untuk Kesatu Mengedukasi orang Indonesia Dengan berbagai pengalaman saya yang ada itu Bisa mengeksplore orang Indonesia Pengetahuannya untuk Mengarah ke situ Bisa do many different things Gak cuman beli Apartemen di city Terus selesai gitu There are many different strategies Dan type of property Yang bisa dibeli Dan diputar Kayak-kayak di Indonesia gini Cuman ini di Australia gitu Nah waktu kita ngomong punya calling Untuk educate Indonesia Itu maksudnya Orang Indonesia yang udah disana Atau secara umum yang juga masih disini Orang Indonesia Yang tinggal di Indonesia Jadi foreigner gini Jadi basisnya adalah Karena tadi Gak sengaja sambil Primary businessnya tadi Di hospitality Buka restoran Ternyata dapat hasil Dari investment Dari flipping Di real estate Merasa ada peluang untuk itu Dan Mungkin Coming juga merasa Ini banyak juga Orang Indonesia yang bisa gini Harusnya gitu Cuman mereka gak tau gitu ya Betul Oke Maksudnya so far Menurut saya Orang Indonesia ini Tahunya ini investment di Australia Hanya dalam bentuk apartemen Di CBD Padahal There is so much more than that Banyak lika-likunya Mungkin mereka gak tau juga ya Betul Oh I see Oke Nah ini teman-teman ya Menarik banget ya Backgroundnya Hospitality A cook Jadi chef Akhirnya ke arah real estate Dan banyak banget ceritanya Jadi sama aja ya Di Indonesia pun juga banyak banget tuh Coming ceritanya Yang agent-agent Zabir Max pun Esquad ya Itu dari berbagai macam background Akhirnya Ke arah real estate juga Nah Banyak pertanyaan nih ya Dari teman-teman itu Yang pada waktu Ada Berita Bahwa Zabir Max akan buka di Sydney Ini kita Ada yang banyak pertanyaan ya Kenapa kan Coming udah disana Dan tadi waktu kita kenalan kan Coming udah Udah citizen kan Australian citizen disana bahkan Kenapa pada waktu berpikir Untuk buka kantor Real estate broker Kenapa ambil brand Dari Indonesia Padahal disana pun Juga banyak brand-brand gede Betul Dan Kenapa dari Indonesia brandnya Dan kenapa Zabir Max Itu yang kita kepingin tahu Betul Pertanyaan sangat bagus Ada beberapa Poin ya Yang harus saya bahas gitu Untuk menjawab pertanyaan ini semua Jadi yang pertama Balik lagi ke Calling yang tadi Untuk Untuk orang Indonesia Invest di Australia Jadi Saya merasa Ada Calling untuk Bukan hanya sebagai Real estate agent Tapi Lebih Sort of Kayak Property Investor Advisor Planner Jadi kalau beli di Australia Itu bukan cuma Hanya satu Selesai Tapi ada Long term Game plannya Medium term Let's say 5 years In 5 years Kepengen punya 2 Or 3 Or 4 Gimana caranya Bisa beli Sebanyak itu Ada strateginya Tidak sekedar Asal beli Nah Untuk menjawab tadi Yang kenapa Xavier Max Kenapa brand Dari Indonesia Ini Ada Banyak faktor Salah satu faktornya Adalah keterlibatan Tuhan Dalam proses ini juga Oke Oke Untuk menjawab Jadi pertama Kenapa brand Indonesia Karena Saya melihat Savian Max ini Satu-satunya brand Di Indonesia Yang Networknya Cukup besar Dalam artian At this stage Kantornya sudah 80 sekian Dan EJ nya sudah Sekian ribu Sudah Establish 8-9 years Sudah Networknya Sudah tersedia Dan brand ini Adalah brand Indonesia Yang Itu sesuai dengan Goal saya Goal saya adalah Saya orang Indonesia Tapi sudah citizen Australia Saya mau menjadi Bridge Untuk dua negara ini Untuk orang Indonesia Bisa beli di Australia Dan sebaliknya Orang Australia Bisa beli di Indonesia For example Di Bali For example Oke Saya mau jadi Bridge Agency Untuk Dua Arah tersebut itu Saya melihat Savian Max ini Kampaninya Kesatu Sangat modern Dengan menggunakan Digital social media Marketing advertisement Yang menurut saya ini Sangat Nilai plusnya Sangat gede banget Bagi saya Disamping dari Networknya Yang sudah 80 ofis sekian itu Oh Jadi karena itu ya Iya betul Dan Kalau boleh saya tambahin Jadi Dalam proses ini tersebut Tuhan juga ambil Ambil Apa Jalan Ceritanya ini Agak sedikit lucu Iya Saya kan tinggal di Sydney Saya lagi holiday Di Melbourne Oke Teman SD saya Boleh di Spill gak namanya Boleh Namanya Andre Su Nyoto Oh Oke Dia dari Surabaya Lagi holiday Sama family-nya Di Melbourne Oh Saya buka IG Lagi buka IG Oh Andre lagi di Melbourne Saya langsung chatting Sama Andre Andre Kamu lagi di Melbourne Yuk ketemuan yuk Oh Di Melbourne kita ngobrol Iya Oh Oh Iya Dia cerita Buka Safian Max Chandra Nyoto Jadi teman-teman yang gak tau ya Pak Andre Su Nyoto itu adalah Salah satu Pemegang saham Dan pemilik di Salah satu cabang Safian Max Di Surabaya Safian Max Chandra Nyoto Betul Ternyata temannya Kuming ya Teman SD Teman main Teman masa kecil Dari situ dia cerita Terus Saya tau Safian Max Dari dia Basically Sebelumnya saya gak tau Abis itu Kita Kita pisah 6 bulan kemudian Terjadi lagi Dia lagi ke Melbourne Saya ke Melbourne lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Kedua kali Nah kedua ini Sudah Sudah klop deh Sudah serag deh Berarti sempat ngobrol-ngobrol Tentang Safian Max Gimana Karena kan kantor dia juga udah Salah satu kantor yang paling lama Sebenernya Betul Oh kayak gitu Tapi Jadi sebelum Ini kan persiapan mau buka nih ya Rancangan buka Kalau gak salah Bulan depan ya Oktober ya Akhir Oktober Awal November Awal November Oke 1-2 bulan lagi ya Sebelum itu Udah ada kantor broker juga gak disana Atau ini pertama kali Ini pertama kali dengan ofis yang Physical office Sebelumnya hanya work As a Dari remote gitu Remote ya Jadi Kuming merasa bahwa Karena ini mau jadi bridge Untuk Indonesia juga bisa invest disana Makanya dirasa cocok nih ya Kalau brand dari Indonesia Zafel Max Yang networknya udah gede di Indonesia Betul Kalau kita ngomong investment di Sydney ya Apa perbedaannya Atau maksudnya peluangnya yang Gak ditemuin dengan invest property di Indonesia Itu yang ada di property di Indonesia Kenapa nih orang Indonesia Cari duit di Indonesia nih Kekumpulannya Kenapa invest mesti disana Versus invest property disini Betul Ada banyak faktor Menurut saya Analisa saya Yang pertama Adalah Rent yieldnya Rent yield Oke ROI ya Jadi for example Harga rumah di Australia Let's say 1 juta dolar Average ROI Itu sekitar 5% Untuk disewakan ke Tenanya Itu net ya bersih ya Setelah potong cost atau sebelum Belum 5% itu gross Itu average Ada yang lebih rendah sedikit Ada yang lebih tinggi sedikit Nah Disamping ini Ada cara-cara kreatif lain Untuk menaikkan dari 5 Bisa ke 6 7 Or 8 Oh Menarik juga ya Boleh kasih contoh Boleh silahkan For example Kalau yang 5% itu kan Ini ngomong rumah Ya Dengan satu pintu Itu dapat 5% Kalau mau 6 7 Or 8 Rumah satu atap Tapi pintunya 2 Oh kayak duplex gitu ya Kayak dibagi 2 gitu ya Sebelum duplex Ini satu Kalau duplex itu dia 2 bangunan yang berbeda Oh Kayak mirror Kalau ini Satu rumah Cuman 2 pintu Kita panggilnya Dual occupancy Oh oke Dual occupancy ini berarti Dijawakan ke 2 tanyaan yang berbeda 2 family yang berbeda Oh oke Padahal satu rumah Satu title Tapi dalamnya terpisah kan Dalamnya terpisah Oh For example yang ini 3 kamar 2 WC 1 dapur Yang ini 2 kamar 1 WC 1 dapur Oh gitu Nah kalau mau Dikini bisa sampai 7-8% Lebih gini Oh Betul Kalau di Indonesia Mungkin sekitar Rental yield ya Yang umum untuk Landed property kan Sekitar 2-2,5% Paling 3% Udah Udah bagus banget ya Itu untuk Yang landed property Wow Itu untuk Di Australia Sekitar 5% ke atas itu Untuk semua jenis ya Total high rise Sama juga In general yes In general semuanya Tapi beda tergantung Kota dan suburb Dan juga Tipe propertinya juga ya Cuma saya ngomongin General 5 gitu Dan ada Bahkan ada Strategi lain lagi Yang sangat Advance menurut saya Tapi gak semua orang Bisa terima ini Range-nya bisa 10 11 Or bahkan 12 Sampai segitu ya 12 Salah satunya Airbnb Oh oke Itu nanti Maksudnya dari Zavermax Yang Sydney CBD Termasuk Hostin Airbnb-nya Atau Atau ini Kita bantu Cariin property Yang bisa Dijadikan Airbnb Lalu untuk Manajemennya Kita Subkontrak Kerjasama Dengan Airbnb Manajemen company Yang khusus Rental Airbnb Oh gitu ya Mereka ambil komisi Tapi masih Still Still a good Very good Nah Ini menarik ya Teman-teman ya Kita udah mengarah ke Gimana invest Dan sebagainya Karena mungkin Backgroundnya Coming ini juga Pengalaman pribadi ya Yang udah bener-bener Ngerasain Ini mau sharing Supaya investor lain Bisa ngerasain Kan gitu Ada poin Yang lainnya Perbedaan antara Property Australia Dan Indonesia Yang kedua Yang pertama kan Rendilnya Yang kedua Ini dari segi Capital growth-nya Oke Di Australia Di semua kota Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Kalau Perth A bit different In general Landed house Rumah tanah Dalam 10 tahun Steady 10 tahun Itu double Value-nya Oh setiap 10 tahun Dia double value-nya Betul Dan ini steady Bukan Bukan cuman langsung Dalam 10 tahun Triple Or Four times And then stuck Or drop Ini konsisten 10 tahun 10 tahun 10 tahun Terus Ini sudah terbukti Dari data Bukan saya yang bilang Data yang bilang Jadi for example Tahun 2000 Rumah di Sydney Di kota itu Atau kota itu Let's say 300.000 10 tahun kemudian 600.000 10 tahun kemudian 1.2 million 10 tahun kemudian 2.4 million Ini sudah terbukti Ya 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 Gitu Wah itu menarik banget ya Menarik banget Nah sekarang Kalau kita ngomong Investor ya Let's say Rata-rata Average mungkin 1 million dollar Untuk satu property Orang Indonesia Menarik ini property Aku pengen invest Di Australia Tapi Aku gak punya Duit cash jreng Nah Itu yang poin ketiga Yang mau saya mention Jadi sistem KPR Di Australia Ini sangat berbeda Dengan Indonesia Oke Saya langsung jelasin Ke Australia aja ya Saya gak perlu jelasin Indonesia Karena teman-teman Semua sudah tahu Jadi kalau di Australia Ini sistemnya demikian Untuk orang Foreigner Itu foreignernya Taruh DP 30% Dari harga property Sisanya 70% Sorry 30% Plus pajak Pindah nama Oke Itu sekitar 5% Oke Jadi lesnya 35% Lalu Utangnya itu KPRnya 70% Itu diutangan ke bank Nah At the moment Bunga KPR Untuk orang lokal Itu sekitar 6,5% 7% Kalau untuk foreigner Ekstra Lebih mahal 1% Jadi leseri 8% 7,8% Nah Berarti dengan kata lain Orang Indonesia Kalau mau beli di Australia Mereka hanya taruh 30% Lalu sisanya ini Cicilan 70% Tersebut Dikprkan Dikprkan Dan KPR ini Cicilannya dibayar Oleh tenan yang tadi Bisa di Airbnb Bisa di Dua pintu Sangat cukup sekali Kalau di Indonesia Kayaknya gak mungkin Gak mungkin banget Biasanya kalau kita Investor ya KPR Cicilannya ini Selalu lebih gede Daripada income sewa Betul Karena kan tadi Sekitar rental yield Di sini Per tahun 2-2,5% Untuk lender property Bunganya doang Di sini Udah di atas 5% Belum pokoknya kan Betul Kalau di sana Masih ketutup ya Masih ketutup Iya Untuk tenornya Bisa berapa panjang Kalau untuk foreigner 30 tahun 30 tahun Dan satu lagi Bagusnya Sistem mortgage Di Australia ini Kapanpun bisa dilunasin Dan gak ada denda For example Ambil 30 years loan Tapi let's say Dalam lima tahun 10 tahun Tiba-tiba ada rejeki Nomplok Itu langsung Dilunasin bisa Atau real estate-nya Kejual gitu ya mungkin ya Iya Dilunasin gitu Dia gak ada penalti Betul Oh oke Nah sekarang Ini kan orang yang bilang ya Mungkin Kalau memang nih Si orang Indonesia Punya anak kuliah sana Akhirnya menetap sana Make sense lah Beli rumah Beli rumah tanah gitu ya Tapi sebenernya Kalau ini Gak ada Kepentingan itu ya Pure untuk investment Gampang gak sih Atau Atau ribet gak sih Untuk orang Indonesia Untuk taruh sana Dan Dan Kenapa gitu Kan toh disini Oke lah Meskipun Dia Mungkin sana lebih menarik Secara hitungan ya Tapi disini Propertinya Aku tahu Aku bisa pegang Bisa datengin gitu Ya itu Balik lagi ke Perorangan individunya Kesatu mungkin Dari segi finansial Seberapa Situasi finansialnya gimana Dan dari Pikiran wawasanya Orang itu Tersendiri ya Menurut saya Jadi Pendapat saya pribadi Orang Indonesia Orang Indonesia ini Jangan hanya Terpaku dengan Investment di Indonesia Saja Explore ke luar pulau Misal ke Bali Explore ke luar negeri Mungkin ke Singapura Yang paling dekat Tapi Singapura sekarang Yang mahal Tekstnya Bisa eksplore ke Australia Negara tetangga Dapat Dekat sekali Terbang hanya Lima jam Dan untuk Mudahnya Ini sangat mudah Ini tidak susah Banyak sekali Orang imigran Dari Bangsa lain Negara lain For example China India Philippines Or bahkan UK US Mereka datang ke Australia Dan beli Dengan mortgage Iya Banyak banget Lebih mudah lagi Karena nanti dibantuin Sama Kuming Lebih mudah lagi Kalau mudah banget kok Nanti gak ada yang pakai Jasanya Gak ada Teman-teman ya Menarik ya Ini menarik banget ya Jadi peluang banget ya Betul Cuman saya perlu Mention satu hal Tentang Teks Dari segi teks Karena orang foreigner Itu Ada bayar teks ekstra Dari government Karena bukan Orang lokal Itu ada bayar teks International Bayar fee gitu Ekstra sekitar 8% Gitu Total kalau teksnya berapa Kalau beli sekarang Untuk foreigner Jadi kalau untuk orang lokal Itu sekitar 4,5% Pajak yang namanya itu Kalau untuk orang foreigner Plus 8% Jadi sekitar 12,5 ya Betul Tapi kalau dihitung itu Sebenarnya Lebih kecil loh Daripada Indonesia Oh ya Indonesia itu Kalau kita Correct me If I'm wrong Kalau orang foreigner ya Di Australia Invest di Australia Real estate harus yang primary kan Harus yang dari developer kan Betul Nah di Indonesia Kalau developer punya primary Itu PPN PPN saat ini 11% Wow Next year Plannya mau naik jadi 12% Itu masih PPN Masih ada PPHTB Untuk pajak pembeli Itu aja udah 5% Wow So sebenarnya Wow Sebenarnya di Indonesia Invest property Kalau beli primary Berarti kalau tahun depan ya Tahun depan 12 plus 5 17% loh Wow Beda kalau secondary Emang secondary kan Gak ada PPN Oke Jadi sebenarnya pajak Pikir-pikir Malah lebih murah disana Lu ya Iya kan Betul Iya Dan orang Indonesia Harus beli yang Karena foreigner Harus beli yang brand new Bisa dalam berupa New development project Apartement Or bisa beli tanah kosong Bangun rumah Oh Or beli rumah yang brand new Yang belum pernah ditinggalin Sudah jadi Orang bikinin Nanti mungkin tergantung goalnya ya Arah investmentnya kemana Kalau tadi yang dibikin yang Pintunya dua Mungkin lebih baik bangun sendiri ya Jadi kan Betul Lebih ini sesuai ya Yes Oh Oke 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 Nah ini Supaya Sekitar lebih santai dulu lah Ini koming ke Ceritanya lagi di sebelah Ini dalam rangka jalan-jalan Atau gimana Kesatu Ya Mau mengunjungi kantor Pusat XMV Ini pertama kali ya Pertama kali Oh oke Sama ada beberapa hal meeting Yang harus didiskusikan Diskusikan dengan tim Lalu Tujuan yang kedua adalah Mengikuti Program leader X2 di Bali Oh datang ke Bali ya Oh teman-teman ya Mau kenal coming langsung ya Datang ke Bali ya Yang sudah daftar X2 Jangan sampai gak berangkat Bisa kenalan ya Sama orang-orang yang luar biasa Pengen kenalan sama semuanya Semuanya ya Sama leader-leader yang lain Nanti mid-year datang juga ya Mid-year Setelahnya X2 Langsung Oh yes Oh ya Minggu depan kan Sangat ya Betul Oke Ya teman-teman ya Ya jangan lupa teman-teman yang udah Ini ya masuk di nominasi Di mid-year Udah commitment Ya V Jangan lupa berangkat Ya Kita kenal sama coming disana Nah udah siapin Berarti udah siapin ini ya Beach ini ya Beach body Ini Richard rupanya udah-udah Ngejim-ngejim ya Ya Supaya nanti ini Mau buka kancing nih ya disana Oke Seru banget ya Nah tapi kan tadi Dibilang juga Gak cuman Orang Indonesia beli sana Foreigner Beli di Bali Nah setau kita Memang sih di Bali itu Foreigner paling banyak Kan memang OC ya Betul Karena memang deket banknya Tapi Memang ada potensi ya Gede untuk Untuk OC sendiri kayaknya Udah banyak yang investasi di Bali ya Saya Lihat demikian Contoh Saya dari Di pesawat Dari Dari Sydney Ke Bali dan pasar Sebelah saya tuh bule Pasangan kapal Udah agak tua Kayak 60 gitu Udah saya merita Saya ngobrol sama dia Is this your first time to Bali Dia bilang Oh I've been to Bali like 20 times Since I was 20 years Oh wow Dia dari anaknya Dan cucunya Semua mereka sering Holiday ke Bali Mereka sangat familiar Dengan Bali Oke Dan saya tanya Ke dia Is it possible For you to see yourself Beli property di Bali Dan retire di Bali Dia bilang Yes Definitely Oh Memang banyak banget Yang kepengennya gitu ya Mungkin Emang sih ya Kalau bule-bule itu kan Lebih senang Apa Waduh yang tropical Benar Yang hangat Lebih mungkin Terutama mungkin setau aku ya Australian tuh kan Memang culturenya Late back Dia gak mau terlalu Apa sih ya Yang ambisiusnya Bagaimana Mungkin retirementnya Juga pengen cari tempat Yang lebih nyantai Beach side Suasana yang berbeda Holiday vibe Ini temen-temen ya Yang property owners Yang punya property di Bali Villa di Bali nih Potensi ya Bisa cariin bayar berarti ya Of course Cari bayar bukan cuma dari lokal nih Bayarnya dari foreigner Maka mungkin harganya malah bisa ngangkat loh Betul Mereka lihat Bali Is a good value Good value ya Ya Wah amazing ya Oke Nah jadi menarik ya Jadi dua arah ya Gak cuman Indonesian yang invite ke sana Juga peluangnya menarik Ozzy juga bisa beli di Indonesia Terutama Bali mungkin ya Yang memungkinkan dari temen-temen Yang punya property sana Pengen cari bayar Kok gak laku-laku nih Villa Mungkin jodohmu adalah Bayar dari Ozzy Ini ya Nah Ini ada yang pertanyaan ya Ternyata titipan ini ya Jadi ceritanya Kalau tadi dari ceritanya Zavermax Ini yang brand lokal Dari Surabaya Indonesia Menyebar ke banyak kota Akhirnya melebarkan sayap Ke internasional lah Ini ya Itu Bukan karena Apa ya Plan yang direncanain Dari gimana kayaknya Jadi kayak Tadi ketemu Kuming Jawaban dari Tuhan tadi ya Ya jadi Itu Kalau Kuming rangkum Ya Ini dari sisi Kuming lah ya Kan yang ada di sana Itu Gimana Kok bisa jodohnya sama Zavermax nih Saya Balik lagi Saya rasa ini memang Takdir Tuhan Jalan Tuhan Jalan Tuhan gitu ya Manusia bisa berencana Rencana saya itu Sebenarnya bukan Savian Max Rencana awal Rencana saya ada Plan lain Plan A Tapi Tuhan Arahkan ke plan B Wiji Savian Max Dan Sudah ada konfirmasi Dari Salah satu Pastor Dia pastor itu Sebelum saya ketemu Savian Max Sebelum ketemu Andre Pastor itu Dia pernah nubuat Beberapa poin ke saya Yang nubuatnya itu Tergenapi dari Savian Max ini Oh wow Sampai segitu ya Ini bener-bener Jalan yang Ini ya Betul Udah Diluar rencana manusia Luar biasa ya Oke Nah sekarang kita mau Explore lagi ya Kita ngomong-ngomong lagi Kalau Kita ngomong Australia Property Australia Yang kita tahu kan ya Australia itu kan Sistemnya agak beda Sama Indonesia Artinya Dia itu Negara bagian States Bukan province Artinya setiap negara bagian kan Punya Aturan sendiri Perpacakan sendiri Dan sebagainya Kalau kita ngomong ya Apalagi kita ngomong market juga ya Orang Indonesia Kepingin invest nih Di Australia Itu apakah Melulu Sydney kah Atau Pilihannya apa Atau Tergantung Investment appetite-nya kah Apa bedanya Oke Jadi kalau kita Ngelihat overview Dari Australia sendiri Sydney Sydney is the capital city Harga propertinya Paling mahal Biaya hidup Paling mahal disitu Kota yang kedua Adalah Melbourne Populasi Melbourne Ini sama Or lebih banyak sedikit Daripada Sydney Recently Oke Dan Melbourne ini Jadi salah satu Destination Terbesar Untuk para student Indonesia Untuk study Karena dari jumlah Segi universiti Melbourne itu Lebih banyak daripada Sydney Oke Seloganya Melbourne itu Victoria Is a Capital city of education Gitu Oh Capital city of education Gitu Betul Oh oke Dan Harga propertin di Melbourne ini Masih sangat murah sekali Compar to Sydney Kayak Let's say Kayak half dari Sydney Oh Sampai setengahnya ya Yes Ini kita compare Like center of CBD Sama-sama gitu ya Betul Kita compare CBD Sama CBD Harganya kayak double Bahkan kita ambil Comparison Suburb Half an hour Sama-sama dari CBD Rumah tanah Harganya half dari Sydney Kalau rentalnya Tapi tetap sama Sekitaran Yes Rentalnya mirip-mirip Bahkan rentalnya Disini sedikit lebih rendah Karena harganya Terlalu mahal itu Oh Oke Dan kota yang ketiga Adalah Brisbane Dari segi populasi Dan segi harga Propertinya Melbourne Sorry Brisbane adalah Yang ketiga Karena dia Iklimnya tropis Dan lumayan banyak orang Yang suka tinggal disitu Dengan kehidupan Yang lebih layback Gak seras Sydney or Melbourne Mereka ke Brisbane Oke Disambung dengan Adelaide dan Park Adelaide Park ini lokasinya Di tengah-tengah Kayak segitiga Antara Sydney dan Melbourne For example Sydney disini Melbourne disini Adelaide adalah disini Adelaide ya Ada segitiga Oke Nah Adelaide ini Populasinya sangat Dikit sekali Kotanya sangat sepi Tapi untuk teman-teman Yang mau dapetin PR Adelaide ini bisa banget Mereka sangat support banget Untuk orang study di Adelaide Dan Apply PR di Adelaide Dan mereka berharap Orang yang tersebut Tinggal di Adelaide Setelah dapet PR Nah ini benar ya Kalau kita ngomong Adelaide Itu untuk dapet PR Mungkin chance-nya lebih gede Seberapa besar Mempengaruhi Kalau si aplikant ini ya Si orang Indonesia ini Dia invest property disana Membantu gak untuk PR dia Betul Dari segi Proses apply PR-nya Real estate itu Tidak ada membantu Untuk dapetin PR Lebih cepat Atau lebih gede Chance-nya Tidak ada menambah poin Oke Sistem PR itu Sistem poin Dan poin ini Didapat dari Berdasarkan umur Edukasi Experience Dan so on Jadi bukan ke arah Investment gak Gampungannya apa-apa ya Lebih ke education-nya Dan work-nya Lebih gampang banget Di Adelaide Untuk dapet PR gitu Oh gitu Karena mereka support The immigrant Ini the foreigner Untuk ke Adelaide Dan ke Perth Kota yang berikutnya Adalah Perth Perth ya Dari segi Lokasi Perth ini Western Australia Ujungnya Australia Which is terdekat Dengan Indonesia Indonesia ya Ini salah satu Popular destination juga Dari orang Indonesia Ke Perth Karena suhunya Tropis juga Lebih tropis dari Brisbane Dan lebih dekat Paling dekat Ke Indonesia Dan tiketnya Paling murah Betul Makanya banyak ke sana Iya betul Oke Dan dari segi harga Property Previously Perth ini yang paling murah But The past two years Perth ini naiknya Banyak banget Almost like 50% Dalam dua tahun Karena dia Oh wow Iya Karena Dia cycle-nya itu Sebelumnya ada di bawah Terus Karena Sydney Melbourne Brisbane Terlalu mahal Jadi kita ngomong Cycle harga Property-nya Betul Oke Perth sudah Murah terlalu lama Makanya dari Investor yang di Empat kota lainnya Ini nyerbu Ke Perth Dari situ harga Pernyanya ini naik Jadi investornya Orang-orang dari Kota-kota lainnya Datang ke sana ya Betul Tapi bukan karena Apa ada Kayak Population booming Itu enggak Ada yang banyak Migrate ke sana Ada faktor dari Pekerjaan Which is Kayak 40% Dari Perth Ekonomi Itu drivingnya Dari mining Sektor Mereka Do the mining Untuk supply Ke China China permintaan tinggi Miningnya tinggi More labor Required More people Come there Pindah sana Semua Butuh housing Segala macam Makanya investor Invest Invest real estate sana Untuk menuhi kebutuhan Itu ya Berarti di Di Perth Kalau kita bisa bayangin Dari cerita ini Demainnya lagi Lagi gede ya Betul Demainnya Demainnya Supplynya ya Betul Untuk Apply untuk ngeran Itu cepat banget Apa Dapat tanahnya itu Kayak One week gone One week gone Oh wow Bahkan untuk Belinya juga Investornya Dari Sydney Melbourne Brisbane Semua lagi nyebut Perth One week Open house pertama Gone So Apalagi kalau kita Ngomong investment ya Investment Meskipun objeknya Ini property Ya kan Bukan berarti Investment tuh Kita lihat Ini kayaknya banyak banget ya Investor Indonesia tuh Masih yang Saya mau invest nih Tapi kalau terlalu jauh nih Gak bisa saya lihat Gak bisa saya kunjungi Gitu ya Padahal kalau investor Yang sejati Harusnya hitungan dari Gainnya ya Gain Hitungan dia on paper Yes on paper Langsung akal Baru Berani aja sebenarnya Apalagi dibantuin nih Sama Kuming nanti ya Jangan khawatir Ribut nanti Dibantuin juga Gitu ya Ya menarik banget ya Jadi Oktober ya Akhir Oktober Awal November Awal November ya Berarti Ini nanti Hostnya expose Di Undang ke sana juga gak Sama Pak Pak Bos ini Dikasih tiket juga ke sana ya Kita nanti podcast di sana ya Wilayah Wilayah OC ya Oke Mungkin Sebelum kita tutup ya Ada Pesan-pesan gak Gitu Oke sebelum-sebelum itu Mungkin aku saat tanya ya Ini Aku hari ini misalkannya Aku punya Duit Satu juta dolar Berarti berapa tuh 10M ya Mau invest Invest ya Taruh property lah Karena udah ada investment lain ya Kan kita bagi ya Investment kita bagi Taruh property aku Oh menarik nih Kuming bilang invest Di Australia Taruh dimana nih Di kota apa Dalam bentuk property apa Diapain At this stage Yang Saya Muncul dalam benar saya Ada dua option Option pertama Beli di Sydney Rumah Tanah Agak jauh dari CBD Sekitar 50 menit Tapi dayanya ini sangat High growing Dalam arti Infrastrukturnya Dan public transport Dan hospital Dan segala macem Sedang berkembang Lagi di develop gitu ya Betul Dan ini adalah Kayak The end of The last Development land area Of Sydney Oh oke Udah udah Abis gitu Dari apa tuh namanya Box Hill Rose Hill Oh oke Northwest of Sydney Oh Northwest of Sydney Oke Dan option kedua Di Melbourne Melbourne ya Di Melbourne ada Suatu area Saya gak bisa Spill ini area Di public nih Karena Ada suatu area Suburb gitu Yang menurut saya Sangat bagus sekali Sama Top secret Teman-teman Kontak kuming dulu Kalau mau tau Infrastrukturnya Dan demandnya Dan supplynya Sangat bagus Sangat bagus ya Ini berupa Juga berupa Rumah tanah juga Or bisa juga Apartemen juga Di Melbourne CBD Itu ada beberapa Project yang Is a good value To buy now Berarti A million dollar 10M Cukup Untuk investasi Sydney Atau start Start dari berapa sih Sebenarnya Kalau orang Kepingin investasi Di OC Kalau Sydney Paling mahal Kalian tadi Di contoh yang di Sydney Yang house and land itu Sekitar 1.1 1.2 Kalau di Melbourne Apartemen di CBD Start dari 750 You can get So It's a good Still a good value Dan Kalau mau beli Di Melbourne Di Saber Juga sekitar 800-1 juta Dapat 800-1 juta Tidak terlalu jauh Dari CBD Oke Berarti sekitar 8 M Plus tax Dan lain-lain Ya under 10 M 10 M bisa loh Udah mulai investasi DOC Ya teman-teman Mungkin ya Yang udah biasa invest Property Invest di Surabaya sendiri Di Jakarta Mungkin malah lebih Invest di Bali Villa Dan mungkin malah lebih Ini bisa jadiin Portfolio Untuk bagi resiko juga Kali ya Untuk kita lihat Mana yang lebih oke Oke Satu last quote nih Buat pendengar expose nih Apain dari Koming Boleh dari Sisi investment Dari sisi Bisnis Atau apapun Or principle you live by Silahkan Oke Mungkin Saya Kombinasi antara Kehidupan Dengan spiritual gitu ya Ya Kita manusia ini Punya hidup Yang terbatas Gak ada manusia Yang hidup selamanya Semua manusia Bakal mati Pertanyaannya Selama kita Manusia tersebut hidup Apa yang dia Kepengen achieve Dalam hidupnya Menurut saya Manusia ini Harus berani Mengambil Suatu keputusan Suatu langkah Yang Terobosan Dalam hidupnya Yang sebelumnya Belum Mereka Kala pernah lakukan Harus berani Tapi Dengan 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 Mengambil Langkah Yang Signifikan Dalam hidupnya Yang Biken Pada Pada Akhir Hidupnya Dia Sebelum Meninggal Dia bilang I'm happy Saya sudah Melakukan Hal-hal Yang Indah Dalam Hidup saya Sudah achieve The things That Unusual Yang Not Boring Yang 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 Gak Gitu Gak Cuman Menjalanin Sampai Mati Jadi sebelum Meninggal Jangan lupa Invest Di OC Dan juga Invest Lewat Kuming Oke Thank you Kuming Waktunya Udah Mampir Di Expose Podcast Kita Nanti Kita Ketemu Lagi Di Bali Teman-teman Yang ke Bali Jangan lupa Bisa Langsung Kenal Cari Ini Wajahnya Pengen Tahu Invest Sana Kalau Teman-teman Agents Atau Exquad Dari seluruh Penjelidikan Indonesia Yang punya Investor Wah bisa Langsung Cari Kuming Oke Thank you Thank you Thank you